Rabu sore 13 September 2020, kecelakaan maut terjadi di jalan lintas Sumatera, kilometer 36. Tepatnya di Dosundwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Kecelakaan maut Iko melibatkan bus langsung jaya dengan nopol K1601B, beradu kambing dengan truk senter dengan nomor polisi BH8183KU, serta satu unit sepeda motor. Kerasnya hantaman membuat kedua sopir meninggal di tempat dan dievakuasi ke rumah sakit umum Hanafi Bungo. Sedangkan empat orang mengalami luka ringan, diantaranya pengendaro dan penumpang sepeda motor, dan duo penumpang bus. Dari keterangan saksi Mato, sekaligus Daturio Dosundwi Karya Bakti Suprianto Ngatokan, di TKP, truk yang dikemudikan Surya Asma Jaya datang dari area Bungo hendak kemerangin, dan truk hendak menyalip sepeda motor di depannya. Namun, dari area yang berlawanan, datang bus langsung jaya yang dikemudikan mengulisin, sehingga tabraan pun tidak dapat dihindarkan. Saat Iko kasus laka lantas maut tersebut ditangani oleh pihak Sat Lantas Pores Bungo, sementara itu, kawasan Iko rawan kecelakaan. Pasalnya, di lokasi yang sama beberapa bulan lalu, juga terjadi laka maut yang menewaskan tiga pengemudi. Harif Rizal, Jambi TV